Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Untuk membantu menjaga kondisi pelanggan untuk tetap nyaman berkendara dan tetap sehat dalam perjalanan, Juru Parkir Kreatif di Kabupaten Karanganyar membungkus setiap helm para pengendara sepeda motor yang terparkir di halaman sebuah warung makan di Kabupaten Karanganyar. Ikut informasi selengkapnya untuk Anda. Musim hujan kini sudah mulai merambah, pandemi pun belum bisa berubah. Tetap jaga diri dan tetap berhati-hati dalam segala hal merupakan usaha yang terbaik. Seperti yang dilakukan oleh Parman, seorang juru parkir di sebuah pelataran warung makan di Kabupaten Karanganyar boleh diancungi jempol. Di masa pandemi, tukang parkir ini sangat peduli terhadap para pelanggannya. Selain menata sepeda motor dengan rapi, tukang parkir ini menyempatkan untuk membungkus helm para pelanggan dengan sebuah kantong plastik untuk menjaga helm agar tetap kering apabila hujan datang secara tiba-tiba. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau bisa ya hujan, persiapan supaya airnya tidak basah. Ada yang rentan, karena kena hujan, Kepedulian Parman diapresiasi baik oleh para pelanggan yang menitipkan sepeda motor di tempat parkir tersebut. Selain aman, mereka merasa diberikan pelayanan yang sangat baik tanpa harus mengeluarkan uang tambahan. Hidunya bagus, terus juga helmnya kan jadi tidak basah, kena hujan, apalagi ini musim hujan. Bagus sih kalau misal hujan, tidak kena lembab ataupun tidak basah gitu. Harapannya bisa teruskan hidunya bagus, tapi nantinya ada dilemahnya gitu, hasil dari bungkusnya ini nanti kan, ada limbah sampahnya. Nah itu harus ada tinjak lanjut tepi gitu, supaya bisa apa ya namanya, bisa ramah lingkungan juga. Sikap kepedulian dan dedikasi Parman sebagai tukang parkir layak untuk diteladani. Hal ini mengingatkan kita semua bahwasannya di tengah kondisi sesulit apapun, sikap baik dan kepedulian terhadap sesama tidak boleh luntur. Sri Bidadak memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terima kasih.